Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah selesai mengadakan fasilitasi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN bagi nelayan Pekalongan pada Agustus lalu, BMKG bersama dengan Pemkuat Pekalongan gelar evaluasi kegiatan SLCN tersebut. Setelah memberikan fasilitas Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN pada bulan Agustus lalu bagi para nelayan di kota Pekalongan, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Ema Semarang menggelar evaluasi kegiatan SLCN untuk melihat sejauh mana pemahaman alumni setelah mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan evaluasi ini dihadiri Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Ema Semarang Taruna Mona Rahman, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kota Pekalongan Sugiyo yang berlangsung di Hotel Namira, Kota Pekalongan pada Kamis 7 November 2024. Eko menuturkan bahwa SLCN ini merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan dan DKP secara bahu-membahu untuk saling memberikan informasi kepada para nelayan. Dalam SLCN, nelayan diedukasi bagaimana memanfaatkan dan menggunakan sistem informasi berbasis web yang dibangun pemerintah melalui BMKG bernama Inawis BMKG, di mana disediakan informasi prediksi angin, arus laut, tinggi gelombang, dan informasi potensi daya tangkap ikan yang sudah berbasis jenis ikan. Ya, SLCN ini yang kita khususkan untuk nelayan kota Pekalongan, juga mungkin untuk kekuatan Pekalongan, memang dua hal utama yang kita targetkan, yaitu keselamatan dan kesejahteraan. Keselamatan di sini diharapkan masyarakat pengguna kualitas laut, nelayan dalam beraktivitas akan terkurangi resiko celakaan kapal, celakaan melaut atau resiko belayar. Bisa nelayan mengalami gangguan cuaca, yang diakibat dengan cuaca ekstrim saat melautnya ini, bisa dihindari dengan merencanakan belayar. Sistem informasi yang dibangun pemerintah melalui BMKG untuk nelayan ini dimanfaatkan, yang kita beri nama Inawis BMKG. Di situ ada informasi prediksi angin, arus laut, dan tinggi gelombang. Sesuaikan saja cuacanya terhadap perjalanan dalam beraktivitas, sesuai dengan jenis kapal yang digunakan peran nelayan. Dan macam-macam ini, ada yang 1 kiti, 3 kiti, 10, dan di atas 30 kiti. Ini tentunya berbeda dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim di saat nelayan. Sementara itu, Sugiyo mengucapkan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi pengetahuan bagi nelayan di kota Pekalongan. Inawis BMKG sangat bermanfaat untuk keselamatan, sebab nelayan dapat merencanakan kegiatan berlayar dengan membaca angin, arus gelombang, merencanakan pembekalan, dan persiapan alat bisa dilakukan sebelum melaut. Terima kasih juga untuk BMKG yang telah memberikan informasi pengetahuan bagi nelayan kami di kota Pekalongan. Seperti yang disampaikan tadi, manfaatnya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan. Keselamatan tentu saja dengan membaca sistem yang sudah ada, melalui inafis, nelayan bisa memerencanakan kegiatan berlayarnya, sehingga bisa membaca arah angin, bisa membaca arus, bisa membaca tinggi gelombang dan cuaca pada umumnya, sehingga mereka bisa melancarkan bagaimana perbekalannya, bagaimana persiapan alatnya itu bisa dilakukan sebelum melakukan kegiatan berlayar melaut. Kemudian dengan kondisi seperti itu, mereka bisa meningkatkan hasil tangkapannya, karena tidak ada perbekalan, tidak ada persiapan yang membasir.